untuk video yang satu ini adalah pelengkap dari beberapa video saya yang lain tentang mempergunakan trafo non CT agar tegangannya bisa menjadi tegangan CT output dan untuk yang ini adalah sekalian saya tampilkan yang ini mempergunakan dua buah trafo non CT yang kita gabung agar kedua trafo tersebut bisa menghasilkan tegangan output CT selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini kira-kira hasilnya sekarang ganti cara yang kedua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jenis rangkaian seperti ini ini pada masing-masing trafo adalah menggunakan sistem full wave atau gelombang penuh atau gampangnya adalah ini adalah dua buah PSU non-simetris yang kita gabungkan menjadi satu dengan cara kita seri sehingga menghasilkan tegangan simetris dan sebenarnya ada satu cara lagi namun saya rasa cara yang berikutnya tidak perlu saya gambarkan karena menurut saya cukup memakai cara kedua ini adalah cara yang lebih baik daripada cara yang ketiga ataupun cara yang pertama tadi saran saya kalau memang terpaksa dimana Anda tidak mempunyai trafo CT dan hanya ada dua buah trafo non-CT dan ingin mempergunakannya sebagai tegangan CT bisa menggunakan cara seperti ini lagi-lagi kalau bisa saran saya tetap lebih baik mempergunakan trafo murni CT daripada menggunakan trafo non-CT seperti ini semoga ada manfaat dan bisa dimengerti memaaf jika ada kesalahan dan terima kasih selamat menikmati